hai oke teman-teman ini saya mau kasih makan burayak ini pakai cacing sutra ya nih kita langsung kasih makan juga lihat gimana reaksi dari burayak usia tiga minggu ini temen-temen tuh bisa dilihat ya tuh mantap dimakan ternyata guysnya emang ini udah 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 usianya makan cacing sutra nih tiga minggu biar cepet gede guys tidak terlihat ya Nah kita pakai lampu senter aja nih temen-temen tuh jelas-jelas ya Oh manis nih makanya nih guling-guling nih burayaknya tip saya nih dari saya nih biar cepet besar burayaknya nih bergendut kan cacing sutra nih usia tiga minggu temen-temen eh dari saya nih tuh lahap banget makannya ini burayaknya udah maksudnya lumayan banyak juga ya satunya ratusan lebih nih jadi saya nggak nggak apa sih nggak nggak upload ya umur yang dari empat hari dari soalnya saya banyak kesibukan lainnya teman-teman jadi saya langsung aja nih pot yang udah tiga minggu tapi saya udah ada sih videonya yang baru dua hari empat hari saya video tapi enggak terlalu berhasilnya terlalu panjang ya temen-temen jadi cuma sebentar di saya video ini dari dua hari umur empat hari kecil-kecil banget nih dan sampai besar gini emang butuh kesabaran ya sampai besar gini temen-temen buat ini kita harus sabar nasi makannya dari pertama kecil sampai gede gini obi cupang guys nih jadi nanti kita kalau udah nggak ujar lagi kita main layangan lagi teman-teman jadi kita main cupang dulu aja nih tenak cupang ini lumayan banyak juga temen-temen nanti saya akan bikin tutorial bikin tutorialnya bikin tutorialnya bikin tentang cupang semua manfaat-manfaatnya dari daunnya dan apanya komen aja dibawah ya guys jadi saya selanjutnya apa lagi nih cara ternak cara bikin ini bisa ratusan penuh cupang ini kalau kita ternak ya gimana indukannya indukannya kalau udah 7 bulan udah bagus tuh kuat genetik ibu rakyat juga kuat nih ini ada mulut juga udah bisa dimakan ya oke guys itu aja video saya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati